Ini kan biasanya kalau udah punya kandang seperti ini, ada nih, pengen memiliki kuda yang baru lagi. Insya Allah. Nah, untuk sekarang ini berapa ekor kuda nih? Bayangan ini dipesimakan oleh satu Arunika Stabil Jawa Barat dengan onernya Om Restu adalah importer resmi kuda trobet, walbot, arabian, setelan, poni, dan lain-lain. Khususnya untuk kuda trobet, Arunika telah memiliki banyak yang bersama dengan pelatih dan peternak di Ausrali. Jadi kami bisa bantu carikan kuda dengan pedigree sesuai dengan keinginan Anda. Sekali lagi, terima kasih untuk Om Restu. 2. Nagura Stabil Parang Panjang, terima kasih untuk Om Riki Putra, super pakaian Anana Branded, Bebok, yang berdomisili di Bekasi. 3. APT Wirakarya Tenika, Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur, terima kasih untuk Om Asep. 4. Istana Stabil Lumajang, Jawa Timur, terima kasih untuk Bapak Haji Yusron, pemilik kuda Istana Berlian, dan King of Berlian. 5. GL Stabil Sumatera Barat, terima kasih kepada Om Anto GL. 5. Buntuk kuda, Anto GL. Jawabannya, amanah setiap pembelian kuda dan pengiriman kuda untuk Indonesia. 7. Pakira Stabil Sanjay Anini, pertenakan dan jual beli kuda sesuai kebutuhan Anda. Pusat oleh-oleh kerupu Sanjay dan cemilan ciri khas, Ranah Minang. Terima kasih untuk Om Dion Parel. 8. Patigo Bintang Lapangan, Stabil Supplier Ruber Community, PT. Abay Siat Raya Padang. Terima kasih kepada Om Rahmat Febri, yang bernubisili di Gunung Melintang Kabupaten, 50 Kota, Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya Bang Jul Anasmilan kali ini berada di channel youtube Tapal Kuda Anasmilan Bang Jul kali ini berada di Cantik Stabil yang kudanya kemarin juara di Lebaran Cup pada tanggal 14 April 2024 yaitu Nyalo Queen dengan Joki Ridwan Barat Valentino Rossi Sumatera Barat Raja Tikungan dan kali ini berkebetulan Pak Haji dan berserta keluarga ada di Kampung Halaman dan ternyata Pak Haji Suarlis ini bukan orang baru dulu pernah juga Bang Juliput waktu pertama channel ini lahir di tahun 2021 Pak Haji memiliki kuda, Barakuda jadi setelah pacuan tersebut beliau dan keluarga jarang ke gelanggang dan jarang Bang Jul temui dan sekarang beliau datang lagi ke sini dan Bang Jul juga pernah dulu meliput Joki Cantik Andin ternyata anaknya Pak Haji Suarlis nah sekarang kita main-main ke atas kita lihat keadaan Nyalo Queen setelah berpacu kemarin nah berkebetulan keluarga besarnya ada di sini namun belum kumpul semua yuk ikuti di bawang Bang Jul ke Cantik Stabil ini bangunan masih baru masih baru kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan jadi ini masih baru di pinggir lapangan gelanggang pacuan Buki Amacang yuk kita ke sana oke di sini sebenarnya kudanya ada banyak namun dilepas di luar yang standby di atas cuma 2 ekor oke kita jalan dulu ke atas ya oke ini keluarga besar dan hari ini dijadwalkan bakal naik kuda lagi sebagian keluarganya Pak Haji Suhardi namun Anin kemarin sudah naik kuda sekarang tidak naik besok dia baru naik naik kuda lagi oke yuk kita ke dalam dulu Assalamualaikum Pak Ji nah ternyata di sini ada juga nih Joki Valentino Rossi nya Sumatera Barat yuk kita ucapin dulu selamat nih selamat Pak Barat namun kalau tanya-tanya Pak Barat ini sedikit tidak boleh lama-lama oke gimana nih perasanya kemarin Pak Barat biasa biasa orangnya memang gitu gimana ya jarang bicara tapi banyak kerja oke selamat Pak Barat oke Assalamualaikum Pak Ji Assalamualaikum Pak Ji izin Pak Ji ya iya Pak Jo oke nah oke kali ini kita sudah bersama Pak Ji Suarlis ternyata orangnya orang lama kemarin Bang Jul penasaran ini Pak Ajinya perasaan pernah ketemu tapi dimana gitu nah ternyata tadi malam baru Bang Jul ingat ternyata Pak Ji Suarlis adalah orang tuanya Anin joki cantik yang pernah Bang Julipu dulu waktu channel ini masih baru waktu itu Bapak di Solunto Pak ya di Solunto di Solunto dengan kuda Barakuda Barakuda namun setelah itu Barakuda sekarang dimana Pak Barakuda udah istirahat kan istirahat istirahat kan udah istirahat dan Bapak pun istirahat ya istirahat kan Covid ngara-ngara Covid Covid ya ya dan membuat kandang kuda disini kandang kuda baru dengan nama cantik Stabel cantik Stabel ini Pak Ji ini Bang Jul melihat Stabel ini ini tempatnya strategis iya Alhamdulillah tempatnya strategis di pinggiran trek lapangan nanti sumpamanya Pak Ji pulang bersama keluarga besar menonton pacuan yang dilaksanakan sini ini paling strategis ini iya betul-betul tapi bisa dikatakan ini kalau bayar tiket tiket mahal ini VIP VIP ya VIP ya betul-betul VIP ini luasnya berapa nih Pak Ji 400 meter ya Pak Barat ya 400 meter 400 meter oke luar biasa luar biasa nah ini Pak Ji kita masuk pembahasan tentang Nyalo Queen iya nah Nyalo Queen ini luar biasa prestasinya kemarin iya luar biasa prestasinya kemarin mendapatkan juara satu juara satu di kelas derby derby lebaran cup payakumbu iya nah ini Bang Jul mau tanya lagi nih Pak Ji iya ini kan Nyalo Queen ini dulu kan peternakan dari Raminos Stabel Raminos Stabel iya dan sempat beberapa kali lari bersama Raminos Stabel nah Pak Gies nah Bang Jul tanya lagi nih Pak Gies Pak Gies ini Pak Gies yang kenal dekat dengan oh iya Nyalo Nyalo Queen guys ini untuk Nyalo Queen udah berapa kali Pak Cun nih 6 kali 6 kali 4 kali di Raminos 2 kali oke lari pertamanya dulu lari pertama oke di sawah Lunto di sawah Lunto kemarin nomor 2 di remaja waktu di payakumbu kemarin nomor 1 oh di derby luar biasa dan Pak Gies ini adalah yang merawatnya mantap oke luar biasa pasti guys pasti guys nah ini Pak Ji ini kan peternakan dari Raminos Stabel iya nah biasanya Raminos Stabel ini susah nih kalau kudanya keluar nih iya iya ini Bang Jul melihat kemarin waktu di sawah Lunto Pak Haji sama Inia sangat dekat oh iya betul memang udah kebetulan kita bisnisnya udah sama orang bisnis iya kebetulan toko di Padang oke di sebelahan oke orang tuanya semua orang tua kita juga kenal baik oke boleh kata bersaudara lah bersaudara oke oke nah ini Bang Jul melihat keluarganya Pak Haji ini sangat senang dengan kuda iya karena Anin dulu pernah Bang Jul liput iya joki cantik iya bener joki cantik waktu channel Bang Jul masih baru-barunya iya bener ini sekarang Anin gak latihan ya iya gak latihan kemarin dia latihan kemarin dia latihan kemarin latihan sekarang tidak besok latihan lagi besok latihan lagi nah ini Pak Haji kapan balik ke Jakarta ke Renjana sih mau Jumat insya Allah mau ke Kuala Lumpur dulu abis itu baru ke Jakarta lagi Kuala Lumpur liburan keluarga iya oke sekalian check up sekalian check up terus baru balik ke Jakarta iya bener jadi domensi Pak Haji di Jakarta Jakarta kalau kampung halaman Pak Haji sendiri gimana nih? di guguk tinggi guguk tinggi? ya kalau istri guguk rendah oke jadi Pak Haji yang tingginya ibu yang rendah ibu yang rendah ya bener tapi kalau lokasinya terbalik oke yang guguk tinggi itu rendah oke yang guguk rendah itu tinggi oke jadi terbalik terbalik sama dengan danau di atas di bawah danau di atas di bawah oke luar biasa nah ini ada nggak Pak Haji ini kan biasanya kan kalau owner-owner baru datang lagi nih iya dulu kan Pak Haji pernah juga nih dengan kuda-barakuda iya barakuda di tahun 2021 iya di sawal untuk derby iya betul nah setelah itu Pak Haji tidak pernah lagi ikut pacuan iya karena covid covid dan sekarang datang lagi datang lagi dapat kuda baru lagi dapat kuda baru lagi iya ini kan biasanya kalau udah punya kandang seperti ini ada nih pengen memiliki kuda yang baru lagi insyaallah insyaallah nah untuk sekarang ini berapa ekor kuda nih baru 6 ekor baru 6 ekor kalau yang siap pacu baru baru satu yang lain baru dipersiapkan baru dipersiapkan sama Pak Barat oke sama Pak Barat oke kita tanya sama Pak Barat boleh boleh oke nah ini Pak Barat Banggil mau tanya lagi nih oke nah ini berapa ekor kuda nih Pak Barat yang ada di sini 6 ekor 6 ekor 1 untuk pacuan iya nyalo queen 3 bibir anak 1 induk 3 anak 1 induk 1 induk baru 5 1 lagi anak 4 induk 1 induk 1 itu anak-anak pejantan siapa aja dong Dubai 2 Torek 2 Dubai 2 Torek 2 kalau indukannya induknya anaknya pordeko pordeko bapaknya oke iya oke 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 jadi itu amunisi tahun berapa itu 2004 2024 2024 ya Agus besok Agus besok udah bisa lari udah oke itu di lihat gimana pedananya besok oke siap 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 oke makasih Pak Barat oke kita balik lagi sama Pak Aji nih Pak Aji ini Bang Jol melihat keluarga Pak Aji ini sangat senang dengan kuda oh iya betul ibu naik kuda cucu cucu naik kuda nah adik naik kuda adik naik kuda semuanya naik kuda naik kuda nah ini pertama sekali waktu senang sama kuda ini gimana ceritanya ini Pak Aji itu ceritanya cucu cucu di bawah sini naik kuda oke udah tiga putaran gak mau turun gak mau turun mau jalan terus sampai lima putaran oke terus kebetulan anak lihat anak ngomong Pak beli aja kuda alhamdulillah kebetulan ada saudara dia punya kuda polisi ini katanya udah kalau mau kuda bawa aja kuda kita akhirnya kita beli kuda jadi awalnya kita titip dulu di kandangnya remino setelah berjalan berapa tahun terus Pak Barat bilang ada tanah saudara kita sewa aja lah oke setelah kita sewa makanya kita kembangkan kembangkan ini sebetulnya kita baru berkuda ini baru 4 tahun baru 4 tahun bukan orang lama iya iya keturunan juga ada keturunan orang berkuda cuma dari anak dari cucu pengen berkuda oke oke kalau ibu sendiri mendukung gak ibu sendiri mendukung ibu 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 mau di interview ibu ibu dosen ya mantan pacarnya ibu ibu assalamualaikum ibu pacar pacaran nah bu ini denger-denger ibu dosen dulu di fakultas mana ibu ekonomi UNAN 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 Darmandala AAI Padang kami ini kan di Padang Domi Sili dulu iya di Padang dulu Domi Sili ini Bang Jo melihat nih hobi yang sangat luar biasa satu keluarga senang dengan kuda senang dengan kuda nah ini gimana nih perasanya ini kan kita tahu nih hobinya para sultan nih banyak membuatkan gimana nih perasanya sebagai menteri keuangan kita senang aja pada dasarnya kita punya yang binatang apa aja kita pelihara burung pelihara burung ayam ayam dan masuk tubuh-tubuhan ibu ini juga ini kura-kura kura-kura ada 15 ekor di Jakarta kura-kura yang besar ada paling besar sebesar ini lebih kurang iya iya artinya pecinta hewan gitu ah pecinta hewan lah kira-kira jadi yang mulai hobi ini pertama nya cucu 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 waktu covid kan sebelum covid sebelum covid ya cucu nenek kuda naik kuda dia senang sekali naik kuda oke kita main-main disini terus andin andin lihat dia pengen coba-coba naik kuda semua naik kuda semua naik kuda termasuk ibu juga iya nah ini kan udah udah beberapa tahun vakum terus membuat kandang disini ini oleh ceritanya pengen buat kandang hidupkan stabil lagi gimana nih ibu kenapa mufil banget punya kudanya kan udah lumayan banyak ya itu anak yang andin juga punya kuda sendiri black bee black bee black bee yang kudanya sudah dua anaknya oke ya kayaknya mungkin kita ya terus lah akan memilih rak kuda insyaAllah nanti dan ini mudah-mudahan mudah-mudahan banyak lagi tumbuh owner-owner baru nah untuk sumatera barat agar pacuan bisa meningkat lagi lebih maju lagi dan luar biasanya pak haji ini setiap pulang kampung ke ranah minang beliau selalu berbagi rejeki terutama sekali itu anak-anak ojek apa anak-anak ojek ojek berkuda dan kadang-kadang disini pak haji suka bikin event anak-anak ojek justru berkuda nanti disawet dengan hadiah yang sudah disepakati jadi berawal dari situ dulu pak haji ya iya betul-betul berawal dari situ nah mungkin sekian dulu dari bang jul banyak kata banyak bicara kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya sekerus-kerusnya ikan pasti ada dagingnya ambil baiknya buang buruknya jadi mohon maaf kalau ada perkataan bang jul yang salah menyinggung perasaan anda semua baik sengaja maupun tidak sengaja kita doakan mudah-mudahan cantik stabil dengan amunisi-amunisi yang sudah dipersiakan nanti bakal meraih prestasi di gelanggang pacuan baik di sumatera barat maupun nasional mudah-mudahan nanti bisa membanggakan nama baik sumatera barat agar kuda pacuannya lebih maju lagi khususnya kota bukit tinggi khususnya kota bukit tinggi oke oke sekalian dari bang jul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam aman ketika luar aman selamat menikmati